Kita sudah bersama di anak-anak di PSS. Sekarang, kojaran Pesastra dan juga pemainnya. Kalau boleh, kojaran-pemain. Ini PSS Presiden 2021. Saya saja yang memotos. Oke, sopan ini orang-orang yang berbadi. Alhamdulillah, kami memakai PSS Presiden 2021. Hari ini anak-anak berumah yang berkosistem. Kemudian, lebih punya disiplin. Jadi, lebih punya amin tanggung untuk anak-anak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertandingan malam ini, pertandingan ini sangat luar biasa. Intinya, kami Alhamdulillah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua ini berkerja sangat jauh. Semoga pertandingan selanjutnya kita bisa meraih kehasilan maksimal. Kita langsung selesai ke posisi Tani Jauh. Silahkan kepada teman-teman yang menanggung tanya. Sebutkan nama dan medianya. Coach Rodal dari Indosport. Coach. Coach, saat di Opa Kedua, ada perumahan yang cukup kursial. Patri masuk, kedalaman ini tekan menjadi pemisorin. Dan untuk berjalan menjadi segera utama. Dan akhirnya sebuah bulan bulan ini. Ini adalah strategi yang sudah disiapkan atas pendapatan setiap jawabannya. Pak Tersyuk. Ada lagi? Coach, kalau dibanding lawan kalteng, ada progres permainan seperti apa, Coach? Dari anak-anak? Dibanding lawan kalteng, ada progres yang cukup terlihat? Ada yang tersebut dari awal tadi. Kita bisa lebih positif. Maktunya kita dari mental. Kami untuk mengingatkan corona dan tenaga terlalu baik. Karena kemisinya kalau diketahuan kalteng, kita juga berusaha hubungan. Tapi ini adalah aspek yang tersebut dari salah satu. Resistim, ya. Mental betani untuk menentang. Lawan Persibaya itu sejalan waktu yang cukup mepek. Ya, Persibaya ini kita berusaha yang sangat singkat. Desukin, kita harus berusaha apapun. Kemudian, kita harus berusaha apapun. Tapi saya sudah sempat, ada pemain. Bahasa semangat pemain yang sudah diketahuan. Sebagai pemain profesional harus siap kita ambilkan sekapapun. Dan dalam kondisi apapun. Karena kita tidak mungkin memaksa, ya. Atau tidak mungkin terjatuh dengan sebelas pemain saja.